Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan, kasus dugaan jual beli jabatan hingga pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara. Dalam OTT ini terjaring 15 orang, satu diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang ditangkap di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin 18 Desember 2023. Betul, kemarin tim KPK meneranjutkan laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di Kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Selain OTT di Jakarta, KPK juga menggeledah dan menyegel ruang kerja Gubernur Maluku Utara dan sejumlah kantor organisasi perangkat dera di Sovivi, Maluku Utara. Kantor perangkat dera yang disegel antara lain kantor BAPEDA, BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Rumah dinas Abdul Ghani Kasuba di Sovivi dan Ternate juga digeledah KPK. Pihak keluarga Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengiakan soal penggeledahan rumah namun menyatakan tidak tahu soal OTT. Abdul Ghani Kasuba adalah ulama sekaligus mantan politikus Partai Kadil Sejahtera yang kembali terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode kedua. Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004 hingga 2007, kemudian menjabat wakil Gubernur Maluku Utara 2008 hingga 2013, dan Gubernur Maluku Utara 2014 hingga 2019. Pada 2019, Abdul Ghani Kasuba bersama Muhammad Yassin Ali diusung PDIP dan PKPI berhasil memenangkan pilkada dengan perolehan 31,79 persen suara. Pasalan tersebut kemudian ditetapkan dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Periode 2019 hingga 2024 oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Mei 2019.